Selamat pagi salam sejahtera Malaysia info hari ini permohonan fasa kedua peran tisiswa keluarga Malaysia mulai 1 Ogos Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata melalui permohonan yang akan dibuka selama 60 hari itu Kerajaan bersetuju untuk memperluas kelayakan bagi pemohon yang memasuki Institut Pendidikan Guru dan Kolej Matrikulasi di bawah Kementerian Pendidikan Bagi fasa kedua mereka yang datang daripada keluarga B40 dengan pendapatan isi rumah di bawah RM4850 sebulan Layak untuk membuat permohonan secara atas talian Inisiatif kerajaan ini adalah bagi memastikan tiada golongan yang tercicir dalam kemajuan teknologi Dan dapat beradaptasi dalam menghadapi kemunculan ekosistem digital pada masa depan Inisiatif Peranti Siswa Keluarga Malaysia merupakan inisiatif untuk menyediakan peranti kepada mahasiswa Institusi Pendidikan Tinggi yang berada dalam kelompok keluarga B40 Bagi memastikan proses pengajian para mahasiswa terus terpelihara Inisiatif ini diteruskan untuk fasa kedua yang dibuka selama 60 hari bermula 1 Ogos 2022 Tempo permohonan Permohonan dibuka selama 60 hari yaitu sehingga 30 September 2022 Permohonan secara atas talian Secara online mulai 1 Ogos Permohonan Peranti Siswa Fasa Kedua boleh dibuat secara online Permohonan secara online Peranti Siswa.kkmm.gov.my Halo, salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan Satu perkongsian hari ini menarik daripada KWSP untuk semua pencarung di seluruh Malaysia, di seluruh negeri Nah, ramai yang menantikan berita baik daripada KWSP Jadi hari ini admin ingin kongsikan satu berita baik daripada KWSP rasmi hari ini Rasmi bulan Ogos ini Ini adalah keputusan yang paling dinantikan semua pencarung KWSP di Malaysia Nah, apa keputusan terkini daripada KWSP? Ramai yang menantikan berita baik daripada KWSP ini Jadi hari ini admin ingin umumkan berita baik daripada KWSP Rasmi daripada KWSP Daripada Facebook rasmi laman FB Kumpulan Uang Simpanan Pekerja Jadi pagi tadi admin ada tengok di Facebook rasmi KWSP Mereka ada rasmi umumkan Nah, ini adalah keputusan paling dinantikan paling gembira untuk keluarga Malaysia Oke, jadi ini bukan keputusan KWSP 2.0 Tetapi ini adalah keputusan rasmi Berkenaan dengan i-account Nah, di situ ada keputusan rasmi Berkenaan dengan i-account daripada KWSP Terdapat beberapa isi-isi penting Untuk kelebihan baru kepada pencarung yang mempunyai i-account Anda boleh search di Facebook Nah, jika Anda mempunyai aplikasi Facebook rasmi Anda boleh search Facebook rasmi KWSP Kumpulan Uang Simpanan Pekerja Nah, di situ dia ada buat satu pengumuman rasmi Berita baik kepada semua pencarung Berkenaan dengan kelebihan-kelebihan untuk memiliki i-account Salam sejahtera Malaysia Info hari ini berkenaan dengan pengeluaran KWSP 2.0 Ini yang rakyat Malaysia perlu tahu Perkara rasmi KWSP tentang pengeluaran khas 2.0 Pelaksanaan pengeluaran khas 2.0 adalah munasabah pada ketika ini Akibat pelbagai isu, khususnya harga barang yang kian meningkat Walaupun peningkatan gaji minimum telah dibuat Tetapi ia tidak mampu mengatasi harga barang yang semakin meningkat Oleh itu, segolongan besar pencarung KWSP turut bersetuju Untuk pelaksanaan pengeluaran KWSP khas 2.0 Petition, tuntutan pengeluaran khas KWSP ini Baru-baru ini, sebuah petition mengenai tuntutan pengeluaran khas 2.0 Telah dibuat sebagai sokongan Ia telah mendapat sambutan yang luar biasa Hampir 85 ribu rakyat Bersetuju dan mengisi Petition tersebut untuk tuntutan pengeluaran KWSP Dan ia menandakan bahwa rakyat sangat mengharapkan Agar perkara tersebut dipandang serius oleh kerajaan Respon pihak KWSP mengenai pengeluaran khas KWSP 2.0 Terbaru pihak KWSP telah memberikan respon Mengenai pertanyaan yang dibuat oleh seorang pemegang Ekaun Facebook menandakan pengeluaran KWSP 2.0 Berikut adalah respon daripada KWSP KWSP tidak menyediakan pengeluaran untuk tujuan mengubah suai Membaiki atau membuat kerja-kerja tambahan kepada rumah yang sediada KWSP hanya membenarkan ahli untuk mengeluarkan simpanan Ekaun 2 Di bawah pengeluaran Perumahan untuk tujuan Membiayai pembelian rumah Mengurang Ataupun menyelesaikan baki pinjaman perumahan Dan ansuran bulanan pinjaman perumahan sahaja Terima kasih telah menonton!